Halo teman-teman semua kembali lagi bersama developer awam disini Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita mengenai Cara import dan export data di Laravel menggunakan file excel Kita akan coba melakukan import dan update import dan export file excel di Laravel menggunakan liveware Nah di video sebelumnya kita udah berhasil kita udah membuat ini data dummy ya teman-teman ya Menggunakan factory yang ada di Laravel Kemudian kita udah layout ini menggunakan bootstrap 5 ya teman-teman ya Nah kemudian disini kita udah membuat example template-nya Jadi kalau kita tekan ini dia langsung download example template Kita akan coba tekan example template Nah dia langsung mendownload example template file excel yang akan kita import nantinya Seperti itu ya teman-teman ya Nah kalau kita buka disini kita langsung lihat Untuk contoh template-nya seperti ini nanti Namanya namanya siapa kelas nilainya dan mata pelajarannya seperti apa Seperti itu teman-teman kurang lebih seperti itu Oke buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini Saya saranin untuk menonton video sebelumnya Atau tekan tombol tanda seru yang ada di atas sebelah kanan video ini Oke sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa subscribe channel ini Untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ya teman-teman ya Oke teman-teman kurang lebih hasil video kita kali ini adalah seperti ini ya teman-teman ya Disini kita akan coba melakukan import data excel ya Pertama kalau kita submit Nah sini ada validasi Filenya harus diisi Itu validasi pertama Ini semua karena kita menggunakan liveware real-time ya teman-teman ya Tidak ada loading page Kemudian kita coba meng-inputkan data Dia extension-nya bukan file excel Naikkan foto ya ini extension-nya jpg ya Submit Nah disini juga ada error The file might be file of tipe Tipenya harus seperti ini Oke Nah kemudian kita meng-import data asli excel-nya Kita import Nah ketika di-import ini real-time ya teman-teman ya Tidak ada loading Tidak ada loading page Datanya langsung tampil di bawah Submit File berhasil di-import Nah untuk datanya berhasil sesuai dengan file excel-nya File excel-nya seperti ini ya teman-teman ya Terus itu namanya Terus itu body ferdiagus Terus itu body ferdiagus Aja ya teman-teman ya 1213 kelasnya Kelas 1213 Nilainya 77 88 90 60 Oke jadi Buat teman-teman yang Ini sangat berguna sih Untuk sistem management-nya kita Kalau ingin menggunakan Input data satu-satu Datanya banyak banget Ada 100 ada 200 Sedangkan kalau kita input satu-satu ya Makan waktu ya teman-teman Kita harus import aja Melakukan fasilitas yang udah ada Digunakan di Laravel ini ya teman-teman Kita tinggal Pilih file Export Langsung Brut Selesai Tidak nyampe 5 menit Semua datanya udah Masuk ke dalam database-nya kita Dan bisa dilihat oleh semua orang Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Setelah akhir dari video kita Kali Oke kita langsung aja Disini kita akan melakukan Mencoba langsung Import datanya ya teman-teman ya Kita udah mempunyai Contoh file excel-nya tadi Oke disini Kita coba buka dulu Dokumentasi dari Laravel Excel ya teman-teman ya Karena sebelumnya kita menggunakan Package Laravel Excel Yaitu Paat Website Oke disini kita akan coba Membuat Import Import itu Nah disini ada Keterangan ya teman-teman ya 5 menit 5 menit Quick Start Ini Cara import Paling cepat Di Laravel itu Seperti apa Nah pertama kita Tulis-tulis ini PHP Artisan Make Import User Import Model Ini kita Kita akan buat seperti itu Kita buka projectnya kita ya teman-teman ya Kita buka projectnya kita Oke Att Disini Disini belum ada Folder Import ya teman-teman ya Oke Di modelnya ini Udah ada student Nanti kita akan mengimport data student ya teman-teman ya Oke Kita akan membuat Importnya Ini PHP Artisan Make Import PHP Artisan Make Import Nah kita akan mengimport File Student ya Teman-teman langsung Modelnya kemana Teman-teman langsung Arahkan modelnya Model mau Model yang mana Contohnya sini Model user ya Kita akan coba Buat model student ya Karena kita akan mencoba mengimport Data student Oke Ini boleh Student tinggal-tinggal Tinggal Kita tekan enter nya Oke Kita boleh lihat Ini import Ke success Kita lihat disini Udah ada file Folder Import Kalau kita buka Ini ada student import Kita buka lagi Nah teman-teman Kalian lihat Tapi disini Use app student nya Belum mengarah ke models ya Teman-teman ya Nah disini Kita arahkan ke models App Models Slash Student Oke Seperti ini Oke ini langsung kita save aja Kita save Oke Sekarang kita akan coba Mengarah Membuka View nya kita ya Teman-teman ya View yang ini Untuk proses import data Disini Disini kita menggunakan Lifeware ya Metode Lifeware Kita akan coba buat Kita akan buat Komponen dari Lifeware Untuk proses import data ini Oke Kita buka lagi Terminal kita Kita buat LP Artisan Make Lifeware Disini kita buat Student Import Kita akan membuat Nama folder nya student Nama file nya import Seperti itu ya teman-teman ya Kemudian kita tekan Enter Oke Berhasil ya teman-teman ya Kita udah berhasil Melakukan Import data Membuat Package dari Liveware nya Oke Nah disini kita udah berhasil Membuat package dari Liveware nya ya teman-teman ya Nah karena kita Disini Resource Use Liveware ya teman-teman ya Ini Liveware Import Nah disini Sini masih kosong ya teman-teman ya Kosong Nah Karena kita Menggunakan Liveware Jadi Form ini Form Ini Teman-teman ya Form yang ini semua Sama table nya ini Agar dia bisa Real time Jadi ketika di Import Masuk Datanya langsung tampil Disini Jadi Form Table ini Dan Form import ini Kita pindahkan Kedalam komponennya Liveware ya teman-teman ya Disini kita di Alaman welcome ya Untuk Nah ininya Data-datanya ini Semuanya Nah ini Kita tinggal Kita copy nya Dari Oke Dari sini ya teman-teman ya Ini kita cut aja Kita cut Kemudian kita pindahkan Ke sini Kita close Kita pindahkan ke Seperti ini ya teman-teman ya Kita rapikan dulu Oke selesai Ini kita coba Nah save Oke Kalau kita refresh Oke Kosong ya teman-teman ya Karena kita belum mengarahkan Liveware nya Sekarang kita akan mengarahkan Liveware nya Nah di versi 8 itu Karena kita menggotakan Level versi 8 Kan yang sebelumnya itu Untuk Import Liveware nya Seperti ini ya teman-teman ya Ini untuk Versi 6 ke bawah Versi 6 ke bawah ya teman-teman Seperti ini Kita coba Kita coba Harusnya sih bisa Undefined variable student Nah file student nya Belum ada Jadi kita harus Di halaman Di Nah ini Liveware Import Kita belum membuat File si student tadi Nah Controller Nah ini Student ini Kita copy Kita cut Aja ya teman-teman ya Karena kita Pemanggilan Nah student nya Bukan dari Controller lagi Melainkan dari Liveware ya teman-teman ya Ini kita Push Oke Kita ke Liveware import Di sini Seperti ini ya teman-teman ya Student Tinggal Kita tambahkan With Students Seperti ini ya teman-teman ya Dollar Student Dan jangan lupa Model nya kita Emplore ya teman-teman ya Just atv Model Student Kita coba refresh ini Halaman nya harusnya Nggak error ya Oke Berhasil ya teman-teman ya Kalau kita buka Liveware ya Kita buka Dokumentasinya Liveware Oke di sini Ada Teman-teman boleh lihat Nilai component The most basic Render liveware Component One fact using Liveware Sintas seperti ini Nah bisa juga Seperti ini Nah teman-teman bebas Boleh seperti ini Boleh juga Seperti ini Atau nggak kita coba Versi yang seperti ini ya teman-teman ya Oke Kita ke Kalian Kalian Ini kita comment aja Kemudian kita menggunakan Seperti ini ya Kita tinggal masukkan aja Ini Student import Ke dalam Seperti ini Seperti ini ya teman-teman ya Harusnya nggak error ya Kita re-place lagi Tuh Nggak ada masalah ya teman-teman ya Sama aja teman-teman boleh pakai Seperti ini Atau Metodenya Seperti ini Oke Saya Kalau saya sih Sukanya lagi seperti ini ya teman-teman ya Agar sama seperti Menggunakan Include ya Include jadi Oke saya menggunakan Seperti ini aja ya teman-teman ya Oke Seperti ini aja Kalau saya Teman-teman bebas Memilih seperti apa Oke Sekarang udah Membuat seperti ini Oke Sekarang kita akan coba Melakukan import data Pertama Kita akan membuat validasi dulu ya teman-teman ya Kita akan coba membuat validasi File-nya itu Ini untuk controller-nya Kita sudah tidak perlu lagi Sekarang kita ke import Nah disini Lagi kita ke halaman import Welcome Kita sudah tidak Sama lagi Modal import ini ya teman-teman ya Oke Sekarang kita akan coba Model content Content-content Oke ini model header Import excel Oke disini biar kelihatan Kita coba buat background-nya ya teman-teman Background-nya disini Kita buat Primary Import Oke Sudah keren Oke sekarang kita akan coba buat validasinya Pertama Sebelum validasi Kita harus Put Put file Tipe file Oke Disini kita kasih note Add small lagi ya Kita kasih note File File Tipe File Harus XLSL XL Ini teman-teman ya Atau XLSL XL Lagi Jadi Tipe file-nya itu Harus XL Seperti itu ya teman-teman ya Yang ini kita kasih Dilihat-dilihat Kita kasih Class-nya Text Benja Press Oke Damerah ya Note Tipe file Harus XL Jadi Kalau dia enggak Tipe file-nya XL Dia akan Error untuk validasinya Oke Setelah itu kita akan coba Buat file Nah Disini Kita harus membuat Wire model ya Wire model Tipe file Oke Oke Kemudian disini kita buat Oke Kita akan buat form ya teman-teman Form Kita enggak pakai action Oke kita akan dropk File file-nya teman-teman Kita akan coba File Seperti ini Submit Oke kita akan Submit Manggil file-submit Setelah itu disini kita akan Coba membuat Pemanggilan Datunya Kalau Error Add error File Is Valid Is Valid Add and error Oke Jika error Valid-nya Munculkan Disini Valid Nah disini kita akan Membuat Proses Validation-nya Menggunakan Versi 5 juga Pemanggilan Oke Paridation-nya Yang kita gunakan Itu Oke Sini Please provide Valid GD Nah ini Kita copy Ya teman-teman P Kita Masukkan Ke bawah ini Oke Ini Kita copy Seperti ini Ya teman-teman Ini Harusnya Message Color Is Oke Setelah itu kan disini ada Add error Photo ya Nah disini Dapat Add Error Ops Oke Error File Munculkan Validasi Oke Seperti ini ya Jadi kalau Tipe Val ini Kita Tugas Workable ya Berarti Oke Jika Wear Modeling Error Munculkan Error Seperti ini Oke Kita kalah Manipur Nah disini kita Daftarkan dulu ya Public Untuk Dollar File-nya Temannya Oke Kita buat Function Untuk Function Subchain-nya Nah disini Kita pakai Validasi 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 Validate Validat Seperti ini File Require Memes Nya XL Kita coba lihat People File-nya XLSX Ya teman-teman S X XLS Cell L S Ini kali ya Oke Lalu kita Dart Down Dollar This File Jadi kalau dia Berhasil Lewati Ini Balik Oke Sekarang kita akan Coba Quick Start Import Ini langsung kita Submit Kosong Kita langsung Submit Oke Masih Oh iya Kita coba Cek lagi ya Teman-teman ya For Tipe button Submit Formnya Wire Submit Prefone Forexel Oke 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 Harusnya gak ada masalah ya Teman-teman ya Nah Coba S Tantang-teman Palkan ya Fasom Eh Submit Submit OI kenapa dia refresh ya harusnya itu dia nggak refresh coba untuk file untuk yang ini kita akan coba di atas nggak pakai modal dulu ya teman-teman kita akan coba seperti ini oke dia loading ya teman-teman ya kenapa loading coba kita cek lagi ya teman-teman ya oke pomnya udah submit tipe buatan submit oke 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 wayar modelnya udah harusnya gak ada masalah tapi dia disini kenapa gagal wait wait kenapa oh iya teman-teman saya lupa ya harusnya disini ini kalau kita lihat disini kita belum menambahkan liveware ya teman-teman jadi livewarenya gak kebaca kita belum require ini kita belum require disini harus require ya teman-teman kita require sama scriptnya jadi livewarenya gak kepanggil karena dia script sama livewarenya ini kita belum panggil oke sekarang kita coba refresh lagi nah sekarang kalau kita submit nih kita coba cek dulu untuk validasinya kalau saya salah tulis oh iya dollar disk validate ya gak pakai D gak pakai E validate seperti ini ya teman-teman kita coba refresh lagi oke berhasil masuk ya teman-teman ya oke teman-teman bagusnya seperti mana untuk proses import excel ini apakah bagusnya seperti ini atau oke oke seperti ini ini sama aja kalau kita tekan submit oh jadi kalau pakai itu dia gak stay disitu ya teman-teman ya dia langsung ke redirect ya validasi validasi coba disini kita tambahin bar submit oke dia hilang tapi disini gak ada validasi ya teman-teman ya gak muncul untuk validasi kita akan coba cek dulu paste submit submit nah disini untuk file excelnya errornya gak tampil kenapa oke jadi kita buat caranya seperti tadi aja ya teman-teman ya oke jadi kita buat proses script datanya untuk sementara kita jangan menggunakan model oke seperti ini oke 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 seperti ini ya untuk proses save oke seperti ini ya untuk proses oke nah dia muncul errornya seperti ini ya teman-teman ya the file must be required oke sekarang kita akan coba mengimport data bukan file excel melainkan foto ya teman-teman extensionnya jpg oke can attend file upload with liveware trade oh iya jadi katanya kalau melakukan file upload itu kita harus menggunakan use liveware with file upload oke kita tambahkan aja oke kemudian use oke kita coba refresh lagi ya teman-teman ya refresh oke kita akan coba file extensionnya jpg atau coba submit tuh teman-teman kalian lihat the file must be a file of tipe excel atau excel jadi tipenya harus excel ya teman-teman ya oke sekarang kita udah berhasil untuk validasinya oke setelah validasinya berhasil kita akan coba mengupload file dengan file excel submit oke berhasil ya kita udah berhasil menangkap datanya sekarang bagaimana caranya kita mengupload datanya ke dalam file excelnya kita kita buka lagi roller file excelnya disini ya teman-teman ya nah pertama teman-teman lihat disini ini kan withdraw kosong ya teman-teman karena kita di excelnya kita coba buka excelnya ya teman-teman ya karena di excelnya kita pakai nih teman-teman lihat pakai header ya teman-teman ya jadi kita harus menggunakan excel with heading seperti itu nanti ya teman-teman tapi sebelum itu kita coba menggunakannya dulu ya kita import dulu untuk excelnya kemudian kita seperti ini excel excel import new student ya teman-teman ya student import ya teman-teman ya ini student import import oke disini kita coba harus import use pp import 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 student import oke seperti ini ya teman-teman student import oke disini kita kan udah menerima satu file ya kita kasih aja disini namanya oke 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 kita guna this web teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya type file kemudian kalau berhasil tinggal kita tambahkan session flash message ya oke session flash message session flash message okay set-sumb flash message okay file boleh hašil di import oke Oke, jangan lupa untuk sessionnya juga ini kita harus masukkan ke dalam importnya kita tadi ya, kita kasih di atas, kita kasih enaknya di mana ya, di atas aja ya teman-teman ya, di atas, oh di bawah ini aja, oke kita kasih di bawah form L, I, 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 di sini, ini aja ya, session placement session, oke. Sekarang kita ini udah mengarahkan ke student import ya teman-teman ya, nah di student import ini kita akan menggunakan with header ya, tapi sebelum itu ini kita coba, ini, oke import ini ya, student import, return new student ya. Nah, di dalam student ini ada apa sih sih, sebelum itu kita coba candardum, dollar row. Apa sih isi dalam row ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba candardum row-nya ya teman-teman ya. Oke, disini kita coba refresh dulu ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ke file excelnya kita lagi. Nah, teman-teman boleh lihat di dalam row itu ada apa nih, ada nama, kelas, nilai, sama mata pelajaran. Nama, kelas, nilai, sama mata pelajaran ya. Nah, disini yang dipakai itu index-nya, array-nya yang ini. Nah, sekarang kan kita mau pakai ini ya teman-teman ya, header-nya ini. Kita coba menggunakan width heading, width heading namanya kalau di, kita coba width heading, width heading, heading row. Nah, seperti ini ya, teman-teman tambahkan ini. Oke, kemudian copy ini juga. Oke, sekarang kita coba dardum lagi untuk row-nya. Apakah dia berubah atau masih seperti yang tadi. Car request. Karena kita sudah menggunakan width heading. width heading. Nah, teman-teman boleh lihat. Sekarang, nama array-nya berubah jadi nama header-nya kita. Kan tadi array ya teman-teman ya, 0123. Sekarang dia sudah berdasarkan header-nya kita. Nama, kelas, nilai, sama mata pelajaran. Jadi, kita bisa menggunakan header-nya untuk proses input datanya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita, tadi kan di database-nya kita ada nama, kelas, nilai, sama mapel ya. Teman-teman, nama, kelas, nilai, sama mapel. Kita nama. Dollar row. Nama seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat untuk cara penulisannya. Oke. Tadi ada apa aja. Ada nama, kelas. Terus, ini nilai, nilai sama, disini nilai sama ya. Nilai. Terus, disini ada, ini mapel ya teman-teman, di database-nya mapel. Di form input-nya Excel-nya kita ada mata pelajaran ya, teman-teman ya. Disini bati mapel. Disini mata pelajaran, oke, sip. Oke, seperti ini. Kita akan coba langsung insert datanya. Kita refresh. Kita pilih file-nya. Teman-teman, teman-teman boleh lihat ya. File-nya seperti ini ya. Namanya ada dua orang yang mau kita input. Namanya restu sama budi. Kelasnya satu, kelas sama kelas dua. Nilainya ini, blablabla. Mantap pelajarannya ini. Oke. Kita akal. Submit. Harusnya langsung tampil di bawah ini ya teman-teman ya. Submit. Oh. Add of filiber. Jadi kita harus melambatkan ke student. Block.tax.p.dollars.p.label. Nama. Ada empat ya teman-teman ya. Nama, nilai, kelas, l. Seperti ini. Fill. Oke. Kita refresh lagi. Oke. Kita infel lagi. Submit. Oke. Hasil ya teman-teman? Berarti langsung tampil nih. Katanya. Ini kita hapus dulu. Kita refresh. Ini kosong ya teman-teman. Untuk database-nya kosong. Kita dari awal. Kita coba file input-nya kosong. Kita submit. Di error. File harus diisi. Oke. Kita buat validasi lagi. Kita masukkan tipe file yang bukan Excel. Nah. Tipe file must be Excel. Oke. Kita masukkan file Excel yang sebenarnya. Submit. Oke. Namanya itu ya. Langsung di import. Importnya berhasil. Oke teman-teman. Gimana? Sampai di sini. Gak ada masalah ya teman-teman ya. Harusnya gak ada masalah. Untuk process file. Export import file-nya ini. Oke. Kita akan coba. Kita hapus dulu. Kita hapus lagi. Kita akan coba melakukan create data. Lebih dari 10 data. Oke. File Excel-nya ini ya teman-teman. Ini kita akan coba tulis. Sampai lagi di sini. FD. FD. Kelas 1. Nilainya 90. Mata tulianya. Mata kuliah PKN. Oke. Next-nya kita buat namanya. Agus. Kelas 3 nilainya 60. Mata pelajarannya ini. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Save. Oke. Kita akan coba import filenya. Tepat. Tapi. Teman-teman melihat. Real time semua ya teman-teman ya. Gak ada loading ya. Filenya berhasil input datanya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Atau process import datanya. Di video selanjutnya kita akan coba melakukan validasi untuk file exportnya. Eh file importnya. Jadi kita akan membuat validasi berdasarkan nama ya teman-teman ya. Jadi ketika datanya di import ada nama yang sama dengan mata pelajar yang sama. Contohnya sebelumnya itu udah ada di file ini udah ada dengan nama restu kelas 1 mata pelajarannya matematika. Jadi kalau ini di input lagi nah itu gak bisa datanya validasinya salah. Seharusnya bukan di import lagi maaf melainkan di update ya teman-teman ya. Bukan di import. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan melakukan validasi untuk file yang ada di dalamnya gak bisa di double input lah istilahnya. Oke teman-teman kurang lebih seperti itu. Untuk hasil video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi. Agar lebih sepangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.